Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu tematik 4A, materi tematik 4A Silahkan dicari dulu bukunya atau disiapkan dulu bukunya Lihat bukunya yang seperti ini gambarnya Yang temanya indahnya kebersamaan Mohon perbiasaan temanya Indahnya kebersamaan Silahkan disiapkan dulu bukunya Kalau sudah disiapkan teman-teman Sebelum kita memulai pelajaran ini Mari kita awali dengan membelajakan basmala Agar pembelajaran hari ini Kita diberikan pemahaman yang baik Bila Allah SWT Mari kita sama-sama membaca basmala Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Baik, terima kasih Selanjutnya teman-teman silahkan dibuka bukunya Silahkan dibuka bukunya Halaman pertama Itu ada gambar Selanjut ke halaman kedua Silahkan subtema satu Keragaman budaya bangsa aku Kayak situ gambarnya yang dimonitor Atau yang di video itu adalah alat-alat musik tradisional Kita lanjut Sebelum kita masuk ke materi Pembelajaran satu Ayo mencari tahu dulu Bagaimana caranya? Pertama Tanyakan teman-temanmu dari mana mereka berhasil Dalam pandisi seperti ini Kita mungkin tidak bisa melakukan secara langsung Seperti di kelas Mungkin nanti setelah pembelajaran ini Kalian saling menyapa Atau saling Apa namanya Tanya di whatsapp ya Atau di handphone Di hp Menanyakan Apa namanya Menanyakan Berasal dari mana? Contoh misalnya Ajar bertanya kepada Taman Taman berasal dari mana? Taman dari Tangerang atau Banten Sunda Adapnya Keseliannya apa Lalu Khas makannya apa Nah selanjutnya Berapa teman-teman yang kamu tanya tadi Berasal dari daerah saya yang sama Contoh dari Jawa ada berapa Dari Sudah ada berapa Dan berapa juga teman-teman yang berbeda daerah Itu nanti saja setelah pembelajaran ini Lanjut Hari ini kita akan belajar Yang pertama Mencari informasi tentang keragaman budaya Khususnya di Negeri tercinta ini ya Kita Indonesia Yang kedua Menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar Selanjutnya Mengidentifisi gegasan pokok Dan gegasan mendukung dalam teks Selanjutnya Mengumpulkan informasi Alat musik tradisional di Indonesia Yang terakhir Melakukan percobaan tentang sumber bunyi Sikap yang akan dikembangkan Di dalam pembelajaran hari ini adalah Yang pertama Peduli Yang kedua Adalah jujur Oke ya Next Kita lanjut Oke Di pembelajaran satu Ada wawancara Wawancara itu di halaman tiga Kalau di buku tulis Mencari informasi tentang Keragaman budaya Keragaman budaya Artinya kalau kita mencari informasi Yang kalian lakukan adalah Mewawancara Wawancara temannya Yang tadi bisa saya sampaikan di awal Mewawancara Mewawancarai Menggali informasi Bertanya kepada teman-temannya Mengenai budaya mereka Misalnya Nama Asal daerah tanggerang Resenian daerah Misalnya Puncak silat Atau Tanggerang itu Lebih khas dikenal dengan Tari Apa ya Kemarin itu Ya nantilah Pokoknya ada Lebih kepada Sunda Terus Makanan khas daerah Itu Biasanya Tanggerang itu Adalah Laksa 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 Ya mungkin sudah pernah Sudah pernah makan ya Keseniannya itu Ada yang Pencak silat Kesenian pencak silat Daerah Tanggerang Atau Banten Atau Debus Biasanya gitu ya Oke lanjut Nah catatlah Hasil Wawancara kalian Ditambil Yang ada di Orang 3 Sudah bisa saya sampaikan Lanjut Setelah itu Peminimal Berapa misal minimal 6 orang Kalian tanya ya Dan dicatat di buku Paket Kalaman 3 Selanjutnya Ayo berdiskusi Ayo berdiskusi Menanggapi keragaman budaya Di lingkungan sekitar Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Ada 2 pertanyaan Ini kalian diskusikan Dengan teman Teman Mungkin kalau di kelas kita bisa diskusikan secara langsung Ini mungkin nanti Setelah pembelajaran Kita diskusikan Bisa dengan orang tua Bisa dengan Kakak Bisa dengan tetangga Yang bisa bayar Kita diskusikan Atau mungkin nanti sore Bersama ayah Kalau sudah Ada di rumah ya Sudah pulang kerja Sedangkan ayah ditanya Oke lanjut Nah hasil diskusi Atau hasil wawancara Silahkan Apa namanya Diskusikan kembali Dengan teman-teman kamu Nanti Apa namanya Di Whatsapp Atau di HP Selanjutnya Ayo membaca Nah membaca Mengidentifikasi Gagasan pokok Dan penuhung dalam teks Jadi kalian Identifikasi Gagasan pendukung Dan gagasan Pokok Dalam teks Pertama gagasan pokok Gagasan pokok adalah Ide utama yang terdapat Di dalam suatu paragraf Jadi setiap paragraf Dibunyai ide utama Itu yang disebut dengan Gagasan Gagasan pokok Selanjutnya Gagasan pendukung Nah gagasan pendukung ini Adalah Penjelasan-penjelasan Yang mendukung Ide pokok Nah silahkan Nanti Setiap paragraf Itu ada Gagasan utama Dan gagasan pendukung Nah sekarang Untuk mencari Gagasan pokok Dan gagasan pendukung Silahkan Kalian baca Baca tag Alhamdulillah 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 Mohon maaf Teman-teman Kena AC Jadi Apa-apa namanya Agak Bersin Tapi kita ucapkan Alhamdulillah Kalau jawabnya Jika ada yang bersin Ya Alhamdulillah Kita jawab lagi ya hidupkan Allah Supaya kebersahan dan penyakit keadaan diri kita bisa dikeluarkan oleh Allah dari sekolah Langsung baca teks kumpacar adat dalam buku Ada di halaman 4 Silahkan kalian buka bukunya Contoh Di paragraf pertama itu ada gergesan pokok dan gergesan menukung Nah bisa kasih contoh gagasan putus di paragraf pertama adalah fungsi upacara adat Yang kedua gagasan menukungnya teragaman budaya upacara adat Ada lagi contoh upacara adat Berarti gagasan pokoknya atau ide utamanya adalah dari paragraf pertama Apa? Hello, hello Apa ya? Yang bisa silahkan dijawab Ya, betul Upacara adat Jadi ide utamanya adalah upacara adat Dan upacara adat itu diceritakan Dijelaskan Itu penjelasan-penjelasan Yang dijelaskan untuk mendukung ide pokok adalah gagasan pendukung Silahkan ditulis di halaman 5 Gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukungnya setiap paragraf Ayo mencari informasi mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia Perhatikan contoh alat musik tradisional Indonesia tersebut Kartu berikut Yang pertama adalah angkrung dan suling berasal dari Jawa Jawa Barat Kalau di buku itu hanya ada suling ya Di sini ada angkrung untuk bawasan saja Sama masukannya terbuat dari bangun-bangun juga Selanjutnya adalah Sasando 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 itu berasal dari Musa Tenggara Timur Yang terakhir adalah Tifa Tifa itu berasal dari Papua Biasanya orang Papua itu membawa kentang kecil gitu Apa namanya menarik-narik ya Sesuai dengan adatnya Selanjutnya adalah ini cara menggunakannya teman-teman Angkrung itu dimainkan dengan cara digoyangkan akan menghasilkan bunyi Suling itu akan menghasilkan bunyi jika ditiup Selanjutnya Sasando dimainkan dengan cara dipetik seperti kita Selanjutnya Tifa Tifa itu dimainkan dengan cara dipukul Kalau dipukul kayak kendaraan atau keluar bunyinya Oke sekarang carilah informasi mengenai alat musik tradisional Indonesia yang lainnya Silahkan kalian buat paper Nah di buku tulis saja Misalnya misalnya apa namanya alat tulis Alat tulis mono Alat musik Contoh misalnya rebana Itu kan asal dimana Atau misalnya alat musik yang lain Hitar atau yang lain yang genre apa-apa berasal dari mana Atau alat musik tradisional Alat musik tradisional ya Selain yang tadi silahkan kalian cari Boleh searching di internet atau di google ya Silahkan Selanjutnya adalah Ayo mencoba melakukan percobaan tentang sumber bunyi Yang pertama membuat musik dengan air Siapkan satu tujuh buah Famig Komor Vang Silahkan ya Nanti ini perlu pendampingan Dari orang tua Atau kakak Apa namanya Kaka atau orang tua Atau apa namanya Teman kita Yang lebih Supaya tidak berbahaya Selanjutnya Cara kerjanya adalah Susunlah gelas-gelas bentuk barisan Contoh 13 Gelas pertama diisi air yang hampir penuh Gelas kedua diisi air lebih sedikit Dan seterusnya Jadi Apa namanya Bertahap Satu banyak penuh Misalnya Satu setengah satu lebih sedikit Untuk apa Ini fungsinya untuk Membedakan hasil Apa bunyi yang dihasilkan Tambahkan kewarna makanan Tidaklah Gelas satu merah Gelas kedua Biru Gelas ketiga Jauh Terserah Warna yang dan sebaik Susun gelas menurut tangga negara Ketuplah gelas tersebut dengan hasil Maka akan hasilkan dunia yang berbeda Selanjutnya Yang merangkul Tadi sudah Kita bahas Apa yang sudah kita pahami hari ini Pembelajaran yang bisa disampaikan hari ini Untuk mencari informasi tentang kerajaan budaya Contohnya apa Menanggapi kerajaan budaya di dunia sekitar Apa Sikap kita dalam menanggapi perbedaan Apa yang kita pahami Nah Teman-teman tadi Sudah Mempelajari tentang Gelasan pokok dan gelasan pendukung Dalam berlis Apa arti gelasan pokok dan gelasan pendukung Yang selanjutnya Contoh alat tulis Contoh alat musik Tradisional Indonesia Apa saja Silahkan di Di apa Di sini Dan Percobanya tadi Jika sudah dilakukan Silahkan ditulis di sini Hasil Ya Oke Mungkin cukup Dari Indonesia Untuk pelajaran hari ini Mudah-mudahan Kalian bisa Atau kita sama-sama bisa pahami dengan baik Mungkin terakhir Tetap Jaga kesehatan Dan juga Tetap Jaga sholat lima waktunya Mudah-mudahan Kita semua Bisa Keluar dari ujian ini Dan segera bisa Bertemu di kelas Kita Di sekolah kita Bersama teman-teman Dan Bersama guru-guru Yang kita cintai Mungkin Setelah ini Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!